Di kisah rumah tangga Ibrahim AS, beliau memiliki istri Sarah dan setelah menikah cukup lama, kemudian juga bertahun-tahun ya, disebutkan dalam riwayat sampai umur Sarah mencapai 60 tahun, belum punya anak. Liga cerita, pada saat Ibrahim AS pergi ke Palestine, hijrah dari Babylonia, beliau satu hari ingin masuk ke Mesir, dan Palestine sama Mesir dekat sekali, kalau kita lihat di petah, cuma dipisahkan, ada daratan kecil tapi dipisahkan dengan laut merah, dipisahkan dengan laut merah. Dari laut merah ini bisa orang nyeberang langsung ke Palestine, dan sampai sekarang kalau teman-teman ke Jordan, kalau Umro plus Aksa biasanya mampir di Jordan, di Jordan itu ada satu tepi di laut merah, di ujung laut merah itu, itu ada empat negara bertetangga, Palestine, Mesir, kemudian Yordania, dan Saudi, empat negara berdekatan, karena dipojok dari laut merah itu. Ibrahim AS pergi ke sana, dan waktu itu di Mesir ada Raja Zalim, ada Raja Zalim. Kezaliman Raja ini apa teman-teman sekalian, dia suka mengambil istrinya orang, penyakit. Dia anggap kalau ada perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, pasti perempuan ini punya kelebihan. Diambil sama dia, dan diambil ini memang diambil, jadi selir, dirampas dari suaminya. Sarah AS, wanita terkenal dengan kecantikannya. Sampai sebagian ahli sejarah mengatakan dinukil dalam beberapa atar, diantara wanita yang sempurna secara fisik adalah Hawa, ibu kita, kemudian Sarah, istri Ibrahim AS, Asia, istri Fir'aun, Khadijah, Fatima, istri Nabi SAW, dan anak Nabi SAW. Itu tersebutkan memang. Yang jelas, Sarah ini punya kelebihan fisik yang luar biasa. Sehingga laki-laki kalau melihatnya, itu terpasti sepakat mengatakan orang ini cantik, seperti itulah. Sebelum masuk ke Mesir, kata Ibrahim AS kepada Sarah, di dalam negara ini ada, negeri ini ada orang zalim. Ini zalim luar biasa ini. Dia suka mengambil istri orang. Jadi kalau kamu didekati nanti oleh prajurit-prajurit, jadi raja ini punya prajurit-prajurit ngeliling di jalan-jalan Mesir. Ada perempuan cantik, ditanya, selalu ada laki-laki sebelahnya, siapa kamu? Suaminya. Langsung dibunuh suaminya, diambil. Bawa ke raja. Seperti itulah, diambil secara paksa. Kata Ibrahim, nanti kalau kau ditanya, siapa? Katakan kau saudariku. Maksudnya saudari si iman. Karena ada uhuwa islami, ya gitu kan? Ada persaudaraan dalam islam. Islam ini agama yang satu. Dari Adam AS sampai Nabi Muhammad AS, semua agama satu, islam. Tidak ada agama lain. Cuma ada pembaharuan syariat. Makanya kata Nabi SAW, saya dan semua Nabi-Nabi seperti orang yang satu induk. Satu induk. Sama. Cuma perbedaan hukum halal-haramnya yang berbeda. Tidak boleh dipungkiri salah satunya. Kalau kita sekarang ada yang mengatakan, Musa bukan Nabi, kafir. Atau Isa bukan Nabi, kafir. Tidak boleh. Semua harus kita yakini. Kita tidak beda-bedakan di antara para Nabi-Nabi dan Rasul. Tapi risalah yang diterapkan adalah, hukum yang diterapkan adalah yang dibawa oleh Nabi terakhir. Alayhi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW. Yang jelas teman-teman sekalian, kata Sarah baiklah. Begitu masuk di Mesir, dengan hikmah Allah, ternyata orang Mesir, prajurit Mesir Raja Salim ini lihat Sarah. Begitu sudah langsung didatangin. Pertanyaan pertama, ditanya, siapa kamu? Ibrahim mengatakan, saya saudaranya. Tanya Sarah, siapa kamu? Saya saudarinya. Tapi karena cantiknya Sarah, dia tidak peduli lagi. Mau suami, mau bukan, pokoknya ambil. Tangkapnya orang. Ini yang disuka sama Raja. Dibawa. Ibrahim AS tidak boleh ikut, ditahan. Bawalah Sarah AS masuk ke istana Raja. Begitu lihat, Rajanya langsung nafsu, mau mendekati. Sarah AS berdoa kepada Allah. Ya Allah, ambil ahli orang ini. Jangan sampai coring kehormatan. Karena ini Raja, enggak ada yang bisa lawan dia. Cepat ini kan kuasa ilahi. Tiba-tiba tangan kanannya Raja ini struk. Enggak bisa bergerak. Waktu dia mau jamah, enggak bisa bergerak tangannya. Kata Raja itu, apa yang kau lakukan dengan saya? Kata Sarah, saya berdoa pada Tuhan saya untuk menyelamatkan dari keburukanmu. Dia bilang, kalau begitu berdoa sama Tuhanmu, minta supaya saya disembuhin. Saya tidak akan ganggu kamu. Sarah AS berdoa. Ya Allah, sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba tangannya. Tadinya enggak bisa bergerak. Dia sudah mau jamah, berhenti. Kayak matung tangannya gitu. Tiba-tiba sembuh. Dia enggak percaya ini. Dia kan tidak beriman sama Allah. Ini penyembah patung ini. Orang ini. Kayaknya mungkin ini sihir kali. Mainan. Dia mau jamah lagi. Sarah AS yang kedua berdoa. Dua-dua tangannya struk. Raja itu. Tidak bisa bergerak. Dia bilang, apa yang kau lakukan? Kata Sarah, saya berdoa sama Tuhan saya. Kalau supaya diselamatkan dari keburukanmu, saya sudah bersuami. Dan ini tidak boleh. Dalam agama kami tidak boleh. Baik, minta sama Tuhanmu agar saya disembuhin. Tangannya dua-dua diam. Enggak bisa. Kaku. Sembuhin, saya tidak akan ganggu kamu. Sarah AS, depan dia berdoa. Ya Allah, sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba tangannya. Ternyata masih belum puas nih. Mau lagi jamah Sarah. Sarah AS berdoa yang ketiga kali. Tiba-tiba struk semua badannya, kecuali mukanya. Semua tidak bisa bergerak. Takus kejur tubuhnya. Lalu dia sudah tahu. Dia bilang, mintalah sama Tuhanmu. Supaya saya disembuhkan. Dan saya tidak akan ganggu kamu. Serta semua ini, semua ini. Penasihat saya, dayang-dayang saya, semua jadi saksi. Saya tidak akan ganggu kamu. Kata Sarah baiklah. Ya Allah, sembuhin dia. Sembuh tiba-tiba. Apa kata raja ini, dengan ketakutan. Keluarkan perempuan ini dari istana saya, karena yang kalian bawa jin bukan manusia.